Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pati Antariska MIM 19 20 21 00 22 Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai Penjelasan materi Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini Untuk memenuhi tugas mata kuliah Asesmen dan Intervensi Anak Usia Dini Yang diampu oleh Ibu Lydia Oktamarina MPD Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai alat yang digunakan Untuk mengukur fenomena alam atau fenomena sosial yang diamati Di dalam penelitian, asesmen dapat diartikan sebagai alat yang digunakan Untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel tertentu Ada pun langkah-langkah penyusunan instrumen asesmen Yang pertama, menentukan fokus sasaran asesmen Yang kedua, menyusun landasan konsep atau teori asesmen Yang ketiga, membuat batasan konsep dan operasional Yang keempat, menyusun kisih-kisih instrumen asesmen Yang kelima, mengembangkan butir dan instrumen lengkap Dan yang terakhir, atau yang keenam adalah melakukan uji empirik Ada pun tujuan dari instrumen asesmen adalah untuk menghasilkan bukti Tentang kemajuan belajar peserta didik Yang dapat berupa prosedur penilaian formal maupun prosedur penilaian informal Prosedur penilaian formal disini dapat berupa tes, kuis, dan wawancara Terus, prosedur tentang penilaian informal dapat berupa catatan anekdot, portfolio, dan narasi Jenis-jenis instrumen pengembangan anak usia dini meliputi Yang pertama, pengembangan kognitif anak usia dini Pengembangan kognitif anak usia dini disini meliputi Yang pertama, pengembangan audiotori anak usia dini Yang kedua, pengembangan sain permulaan Yang ketiga, pengembangan geometri anak usia dini Yang keempat, pengembangan visual anak usia dini Yang kelima, pengembangan taktil anak usia dini Dan yang terakhir adalah pengembangan pinestetik anak usia dini Penilaian instrumen assessment ini digunakan untuk Yang pertama, mengetahui tentang berbagai aspek perkembangan anak usia dini Yang kedua, mengidentifikasi jika terjadinya hambatan dalam masalah perkembangan anak Yang ketiga, memberikan kesempatan dan program yang tepat bagi anak yang mengalami keterlambatan Yang keempat, mengdiagnosa adanya hambatan Dan yang kelima adalah membuat perencanaan program Jenis instrumen yang kedua adalah instrumen pengembangan matematika anak usia dini Yang meliputi lima aspek pengembangan matematika anak usia dini Yaitu, membilang, mencocokkan, mengurutkan, membandingkan, dan mengklasifikasi Pembuatan instrumen assessment matematika anak usia dini ini Disesuaikan dengan apa yang akan diukur Dan apa yang menjadi tujuan dilakukannya penilaian kemampuan anak usia dini Yang ketiga adalah instrumen assessment membaca anak usia dini Yang pertama adalah grade atau group reading assessment and diagnostic evaluation Yaitu, tes acuan yang digunakan untuk mengetahui prestasi baca pada anak Yang meliputi lima komponen yaitu Prabaca, kesiapan baca, kosa kata, pemahaman, dan bahasa lisan Yang kedua adalah the word group reading mastery test Yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan memahami bacaan dan prestasi bacaan pada anak usia dini Yang ketiga adalah the diagnostic reading scale atau genis tingkatan keterampilan membaca Yang hasilnya ini akan digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan anak dalam berbagai keterampilan membaca Dan yang terakhir adalah assessment berbagai keterampilan membaca yang berbeda Yang ketiga adalah instrumen assessment membaca anak usia dini Yang pertama adalah grade atau group reading assessment and diagnostic evaluation Yaitu, tes acuan yang digunakan untuk mengetahui prestasi baca pada anak Yang meliputi lima komponen yaitu Prabaca, kesiapan baca, kosa kata, pemahaman, dan bahasa lisan Yang kedua adalah the word group reading mastery test Yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan memahami bacaan dan prestasi bacaan pada anak usia dini Yang ketiga adalah the diagnostic reading scale atau genis tingkatan keterampilan membaca Yang hasilnya ini akan digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan anak dalam berbagai keterampilan membaca Dan yang terakhir adalah assessment berbagai keterampilan membaca yang berbeda Materi selanjutnya adalah mengenai materi prinsip pengembangan instrumen assessment Prinsip pengembangan instrumen assessment meliputi yang pertama, continue Continue artinya assessment ini dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus Yang kedua, keterbukaan Keterbukaan di sini artinya hasil penilaian dari assessment itu diketahui oleh semua pihak termasuk orang tua dan guru siswa Yang ketiga, objective Objektif artinya, instrumen assessment disusun untuk memenuhi kebutuhan anak dalam mengembangkan potensinya Yang keempat, holistic Holistic artinya, instrumen assessment dapat mengetahui kemampuan individu baik secara fisik, sosial, emosi, dan intelektualnya Dan yang terakhir adalah prinsip autentik Autentik artinya, instrumen hendaknya mendorong anak dalam mendemonstrasi kemampuannya Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya kaparkan materinya Saya mohon maaf jika ada kesalahan Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!